Baru orang tuan tau ini, Pak jalan-jalan ini? Tentang air tuh, siap dulu. Jika orang-orang lain mau menanyakan kepada kita, Di mana tempatnya Allah berada? Allah akan berfirman, jangan umat manusia mencarikan Allah di mana? Karena hanya ikut saja perintahnya selama waktu. Jangan disiasiakan di dunia ini. Karena ini hanya di dunia, selantara kita di dunia, selama-lamanya kita di akhirat. Ini hanya di dunia. Mau nolik kursi di dunia, di dunia juga. Jadi kuat apa sombong di muka bumi ini, saudara-saudara, 50 juta. Pakai ayat, ayat, pakai ayat. Terus. Ketika kita di depan Allah nanti akhir jaman, Kita mau bawa apa, saudara-saudara. Amalan kita, amalan di dunia, kita jangan disiasiakan. Semua kita bisa asur, tergantung diri kita sendiri. Kalau kita tidak disiasiakan di dunia, kita berkata-kata, kita bertanya kepada Al-Quran. Ya Al-Quran, saya sudah, ya Al-Quran, Amba sudah disiasiakan di dunia, jadi Amba suka pulang ke Irak. Buat apa ke Irak? Jadi Amba suka mau pilih dua, apa itu duanya? Surga atau neraka? Mana yang haram, mana yang haram? Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Kasih ayat dulu, ayat, ayat, ayat. Mengaji dulu, mengaji, mengaji. Saya bisa mau baca surah. Cuma jangan kalian bermain itu surah macam surah Al-Manium. Kalian mau mengucapkan Al-Manium, surah Al-Manium. Tidak, kan? Jadi doa. An-Nasru. An-Nasru. Ijaza Nasrullahi wa ta'ala. Itu doa pertolong. Di mana saja. Setia saya mau keluar dari rumah. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi Amba dari mara bahaya. Ya Allah. Ya Allah, amba keluar. Amba enggak mau buat salah. Ya Allah. Karena amba memikiru runtua. Ya Allah. Mengaji dulu, terang. Mengaji dulu, mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alamka raka'ibadu'ala razzuka bi'as'habil fi'il. Alamya. Alamya. Al-Nasru. selamat menikmati selamat menikmati